Dari yang sehalus ragi sampai yang selebar telapak tangan. Halo, Bocil-Bocil. Bertemu lagi dengan Kak Ilham di channel Bocil Belajar. Dalam sesi belajar kali ini, Kak Ilham ditemani oleh Kak Rani. Halo, Bocil-Bocil. Saya Kak Rani. Oke, Kak Rani. Di sesi ini kita akan mengajak Bocil-Bocil untuk mengenal lebih jauh tentang jamur. Kak Ilham, banyak orang mengira bahwa jamur adalah tumbuhan. Padahal keduanya berbeda. Kak Ilham rasa, belum semua Bocil-Bocil paham akan hal ini. Karenanya kita akan membahasnya, Kak Rani. Yuk, kita mulai saja, Kak Rani. Jamur, atau dalam bahasa ilmiahnya, fungi. Bukan mushroomnya adalah organisme yang memiliki sel, sama seperti tumbuhan lain. Perbedaannya adalah, bahwa sel pada jamur membentuk jaringan yang jauh lebih sederhana dari tumbuhan. Karena struktur sel dan jaringan yang terbentuk pada jamur itu sederhana, maka jamur tidak bisa menghasilkan biji. Biji itu terbentuk setelah ada pembuahan pada bunga. Sedangkan jamur, mayoritas tidak sampai bisa membentuk bunga. Jamur itu banyak sekali macamnya, sama seperti tumbuhan. Ada jamur dengan satu sel, ada yang sampai membentuk jaringan semacam bunga. Ada lima macam perkembang biakan jamur. Pertama, paraseksual. Biasanya terjadi pada jamur penicilin dan jamur aspergillus atau jamur tempe. Paraseksual ini mentransfer informasi genetik tanpa melalui proses meiosis yang biasa dilalui pada perkembang biakan secara seksual. Ketiga, perkembang biakan jamur secara aseksual dilalui dengan menggunakan spora vegetatif, yang biasa disebut sebagai konidia. Keempat, jamur yang memperbanyak diri dengan cara menyebarkan sporanya. Dan dengan bantuan angin, spora itu akan menyebar ke berbagai arah, lalu kemudian tumbuh. Lalu kelima, homotalisme adalah keadaan seperti pada individu hermafrodit, yaitu mempunyai kelamin ganda pada satu individu. Hal ini akan berbeda dengan pembelahan aseksual. Homotalisme bisa dikategorikan sebagai kembang biakan seksual karena melibatkan kelamin di sini, Di sini jelas bahwa jamur adalah makhluk hidup yang bersifat eukaryotik atau memiliki sel kompleks. Jadi jamur berbeda dengan tumbuhan, sebab jamur tidak memiliki klorofil yang berfungsi untuk menghasilkan energi seperti pada tumbuhan. Jamur dan tumbuhan memiliki peran yang berbeda. Jamur merupakan pengurai, sedangkan tumbuhan merupakan produsen. Jamur menguraikan sisa-sisa bahan organik menjadi zat yang sederhana, termasuk zat anorganik. Sedangkan, tumbuhan mengubah zat anorganik menjadi bahan organik. Untuk dapat tumbuh, jamur juga memerlukan nutrisi. Namun, nutrisi yang dibutuhkan jamur tidak harus dari media tanam, seperti tanaman atau tumbuhan. Kadang, jamur dapat tumbuh pada kulit individu lain, pada lidah manusia dan binatang, pada permukaan buah, dan lain sebagainya. Bahkan, bisa tumbuh di dalam paru-paru. Jadi, bagaimana jamur bisa tumbuh? Selama ada nutrisi yang cocok, jamur akan tumbuh dimanapun. Spora yang terbang dan menempel dapat segera berkembang menjadi individu jamur yang baru selama lingkungannya mendukung. Kak Rani, yang barusan kita bahas adalah jamur yang secara ilmiah disebut fungih. Lalu, bagaimana dengan jamur yang disebut mushroom, yang tadi Kak Rani sempat sebutkan, dan jamur yang orang bilang cendawan? Nah, pertanyaan bagus tuh, Kak Ilham. Catat ya, bocil-bocil. Cendawan dan mushroom merupakan kelompok jamur yang tergolong ke dalam makroskopis karena dapat dilihat secara kasat mata. Sedangkan fungi merupakan jamur mikroskopis karena tidak dapat dilihat secara langsung dan harus memakai alat bantu untuk melihatnya. Secara populer, istilah mushroom digunakan untuk menyebut jamur yang bisa dimakan. Sedangkan istilah cendawan sering digunakan untuk menyebut jamur yang tidak dapat dimakan atau beracun. Dalam arti yang terbatas, mushroom menunjukkan jamur umum yang bisa dimakan, yang tumbuh di lapangan, dan padang rumput. Di dunia makanan, mushroom mempunyai kandungan garam mineral lebih tinggi dibanding dengan daging sapi atau daging domba dan sayur lainnya. Jumlah protein 2 kali lipat daripada protein yang terdapat dalam kol, kentang, dan asparagus, 4 kali dari wortel dan tomat, serta 6 kali lipat dari buah jeruk. Selain protein, mushroom juga mengendung vitamin B dan vitamin D. Mushroom juga kaya kandungan zat besi, kalium, tembaga, dan kapur. Mushroom sebagai jenis jamur yang bisa dimakan ada beberapa jenis. Jamur kancing adalah yang paling umum ditemui, serta memiliki rasa yang ringan. Rasa jamur kancing putih terbilang kurang intens dibandingkan dengan banyak jenis lainnya. Jamur kancing dapat dimakan baik mentah atau dimasak, biasanya dibuat dalam masakan seperti sup dan salad, dan pizza, jamur kancing yang memiliki warna yang lebih gelap dibandingkan jamur kancing putih. Selain warna, jenis jamur yang satu ini juga memiliki aroma yang lebih kuat dibandingkan jamur kancing putih. Lalu ada jamur shiitake, yang dalam bahasa Jepang berarti jamur pohon ek, artinya, jenis jamur yang satu ini dapat ditemukan di alam liar. Jamur shiitake memiliki cita rasa yang kuat, bertekstur mirip daging, dan warnanya agak gelap. Supaya tidak terlalu alot saat dimakan, ada baiknya untuk memasak jamur shiitake dalam waktu yang cukup lama. Ada lagi jamur portobello. Jamur yang satu ini sering dijumpai pada masakan Italia. Jamur yang satu ini memiliki ukuran tudung selebar telapak tangan, serta memiliki tekstur yang padat. Kamu dapat menggunakannya sebagai pengganti roti atau daging. Selanjutnya ada jamur maitake, dari jauh jamur ini terlihat seperti kepala kol. Bentuk jamur maitake lebih unik dari jenis jamur lainnya, karena berbentuk lembaran-lembaran seperti daun. Tekstur dagingnya juga lebih tipis. Jamur ini populer sebagai bahan masakan Asia. Bocil-bocil pasti kenal yang ini. Yap, jamur tiram. Jamur tiram mempunyai bentuk payung berbentuk lebar dengan bagian bawahnya bertekstur lembut. Jamur tiram dapat disajikan dengan cara digoreng yang menggunakan tepung dan ditumis dengan sayuran. Jenis jamur ini populer di Indonesia. Ada lagi jamur enoki, yang dalam bahasa Jepang disebut dengan enokitake. Jamur enoki memiliki bentuk yang panjang. Jamur enoki yang dibudidayakan warnanya jauh lebih cerah dan terang dibandingkan jamur enoki liar. Ukuran jamur enoki liar juga lebih pendek dibandingkan jamur enoki hasil budidaya. Jamur enoki sering dipakai untuk masakan kasasia seperti Jepang dan Korea. Tadi adalah rekomendasi beberapa mushroom yang dapat dikonsumsi. Sebaiknya bocil-bocil dan para orang tua berhati-hati untuk tidak mengkonsumsi sembarangan jenis mushroom karena dapat membahayakan kesehatan. Secara umum, jamur beracun biasanya mudah dikenali karena memiliki warna mencolok, bau tidak sedap, dan mudah hancur apabila dirabah serta memiliki bintik-bintik mencolok di sekitar tudungnya. Namun justru warnanya yang mencolok ini terkadang membuat kita jatuh hati dan ingin mencoba mencicipinya. Jadi tetaplah berhati-hati. Jelas sudah ya bocil-bocil dan para orang tua bahwa jamur itu adalah sebutan secara umum yang tidak spesifik mengarah pada fungi, mushroom, atau cendawan yang mencakup jamur-jamur berukuran halus seperti dalam jamur tempe sampai jamur yang selebar telapak tangan. Agar tidak rancu, sebaiknya pergunakan istilah yang lebih spesifik untuk jamur ini. Apalagi tadi sudah dijelaskan, apa itu fungi, mushroom, dan cendawan. Sampai jumpa lagi dengan saya, Kak Rani. Dan saya, Kak Ilham, di sesi lainnya dalam channel Bocil Belajar. Sampai jumpa lagi.